Selamat menikmati Alah ku besar, kuat dan berpuasa, tiada yang mustahil bagi dia Alah ku besar, kuat dan berpuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cintaannya Oh oh, alah ku besar, kuat dan berpuasa, tiada yang mustahil bagi dia Sekali lagi, alah ku besar Alah ku besar, kuat dan berpuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, alah ku besar, kuat dan berpuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cintaannya Oh oh, alah ku besar, kuat dan berpuasa, tiada yang mustahil bagi dia Kita bersyukur karena kita punya Allah yang besar, Allah yang berpuasa Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Kami sungguh percaya Tuhan adalah Allah yang berpuasa Terima kasih untuk menyertai kehidupan kami Dan hari ini kami dapat bersama-sama untuk belajar firman Tuhan Tuhan menolong kami, agar kami dapat belajar dengan fokus Agar kami dapat mengerti dan menaati firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah anak-anak, sepertilah kebunjian yang sudah kita nyanyikan Bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, dia berpuasa Dan hari ini kita akan belajar dengan tema mujizat Tuhan Yesus Kita akan belajar mujizat Yesus yang pertama di kanan Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab Cerita yang ada di dalam Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada Karena Alkitab adalah firman Tuhan Ingat ya, ketika sudah bisa membaca, kalian harus rajin untuk membaca Alkitab Dan saat mendengarkan firman Tuhan, kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh Anak-anak, Yesus bukan hanya mengajar dan menolong orang yang sakit Tetapi dia juga menolong orang yang susah Hari ini kita akan belajar, Yesus melakukan suatu mujizat Apa itu mujizat? Apa kalian tahu apa itu mujizat? Mujizat adalah suatu kejadian yang ajaib dan itu tidak dapat dilakukan oleh manusia Mujizat hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah yang berkuasa Pada suatu hari, Yesus diundang di perkawinan yang ada di kanan Di sana sangat rapi sekali orang-orang yang hadir dalam pesta perkawinan itu Ada teman-teman Yesus, bahkan juga ada Ibu Yesus, yaitu Ibu Maria Di dalam pesta itu banyak sekali makanan dan minuman Semua orang bergembira Ada yang menikmati tarian, menikmati musik, menikmati makanan, menikmati minuman Semua orang yang ada di pesta itu semuanya bergembira Yesus juga ikut gembira dengan orang-orang yang gembira yang ada di pesta itu Di dalam pesta itu ternyata mengalami suatu masalah Apa yang terjadi? Anggur dalam pesta itu habis Padahal pestanya masih berlangsung Tapi anggurnya sudah habis Semua pelayan yang ada di situ semuanya kebingungan Ternyata Ibu Maria mengetahui masalah yang sedang dialami Dalam pesta itu Ibu Maria mengetahui bahwa anggur di dalam pesta itu sudah habis Sedangkan pemimpin pesta itu kebingungan Ibu Maria tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan Apakah anak-anak tahu di dalam pesta itu Ibu Maria mencari siapa untuk meminta pertolongan? Iya, kepada Yesus Ibu Maria tahu Kepada Yesus dia dapat meminta pertolongan Karena Yesus adalah anak Allah yang berpuasa Begitu juga dengan kita Ketika kita mengalami suatu masalah Mengalami kesusahan Ketika kita sedih Ketika kita takut Kita dapat datang kepada Yesus Kita dapat datang kepada Tuhan Yesus Dan dapat berdoa kepadanya Agar Tuhan menolong kita Tuhan yang berpuasa Sanggup untuk menolong kita Ibu Maria berjalan mencari Yesus Untuk meminta pertolongan Tapi apakah yang dikatakan oleh Yesus kepada Ibu Maria? Apa yang ingin kau perbuat daripadaku? Meskipun Yesus belum menunjukkan kuasa mujizannya Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan Melihat kesusahan yang dialami memimpin pesta itu Maka Ibu Yesus Ibu Maria menyuruh para pelayan-pelayan pesta itu Untuk datang kepada Yesus Maka Ibu Maria menyuruh pelayan-pelayan itu Untuk datang kepada Yesus Dan menuruti apa yang diperintahkan olehnya Lalu pelayan itu membawa tempayan-tempayan yang kosong Dan Yesus menyuruh pelayan itu Untuk mengisi tempayan-tempayan yang kosong itu Dengan air Dengan air putih Air minum Kalau air minum itu rasanya seperti apa? Air yang biasanya kita minum Itu tidak ada rasanya Rasanya tak tawan Yesus menyuruh para pelayan itu Untuk mengisi tempayan Tempayan adalah tempat yang digunakan Untuk menyimpan ambur Pelayan itu menuruti Apa yang dikatakan oleh Yesus Mereka mengisi tempayan-tempayan itu Dengan air biasa Dengan air minum Air putih Biasa Dan Yesus yang berkuasa Dia melakukan mujizat Dia mengubah air itu Menjadi anggur Anak-anak Mujizat itu terjadi Karena pelayan itu Menaati Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Apa yang diperintahkan oleh Yesus Kepada mereka Kita juga dapat mengalami kuasa Tuhan Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Saat kita sakit Kita berdoa kepada Tuhan Agar Tuhan menyembuhkan kita Kita percaya Tuhan yang berkuasa menyembuhkan kita Ketika kita sedih Ketika kita takut Kita dapat berdoa kepada Tuhan Kita percaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita Anak-anak Ketika pelayan itu Membawa air yang sudah diubah oleh Yesus Menjadi anggur Ketengah-tengah pesta itu Dan diminum oleh para tamu Dan semuanya menjadi heran Sebab air yang dikeluarkan itu Lebih manis dan lebih enak rasanya Sehingga pelayan-pelayan itu Menjadi sangat kaget Sebab air yang mereka isi itu Adalah air putih Air yang tawar Sebab air yang diisi itu Bukanlah air anggur Tetapi air putih Air tawar Yesus sangat berkuasa Dia bukan hanya Menolong orang yang sakit Bukan hanya menolong Anak-anak yang nakal Tetapi Dia juga sangat berkuasa Mengubah air putih Air tawar Menjadi air anggur Yang manis rasanya Bahkan pemimpin pesta itu Mengatakan Bahwa anggur yang dikeluarkan itu Lebih manis Lebih enak Dari anggur yang sebelumnya Anak-anak Yesus sangat berkuasa Karena dia adalah Anak Allah yang berkuasa Hanya Tuhan Yang dapat Melakukan Mujizah Dan hari ini Kita sudah mendengarkan Apa yang dituliskan Di dalam arkitab Yesus berkuasa Dia melakukan Mujizah Mengubah air Menjadi Anggur Anak-anak Yesus berkuasa Atas segala halanya Ketika kita mengalami Suatu kesedihan Ketika kita mengalami sakit Ketika kita merasa takut Kita dapat datang Kepada Tuhan Meminta pertolongan Kepada Tuhan Dengan berdoa Dan percaya Tuhan Yesus yang berkuasa Akan menolong kita Bahkan Sekarang ini Dengan adanya virus corona Membuat semua orang Jadi takut Takut pergi main Keluar rumah Kita tidak bisa beraktifitas Seperti biasanya Kita juga belum bisa Belajar bersama-sama Di sekolah Kita dapat datang Kepada Tuhan Meminta pertolongan Kepada Tuhan Dengan berdoa Kita berdoa Agar Tuhan Menolong kita Melindungi kita Dari virus corona Kita berdoa Agar Tuhan Memberikan kita semangat Memberikan sukacita Untuk tetap semangat Belajar di rumah Anak-anak Kita percaya Bahwa Yesus Adalah Yang berkuasa Dan semua orang Yang ada dalam pesta itu Semuanya menjadi Gembira Dan bersuka kita Karena Yesus Selalu menolong Orang yang Percaya Kepadanya Kita pun juga Menjadi gembira Dan bersuka kita Karena kita percaya Tuhan yang menolong kita Dan kita pun juga Menjadi bersuka kita Dan bergembira Karena Tuhan selalu Menolong orang Yang percaya Kepadanya Kita mau percaya Kepada Tuhan Yesus Yang berkuasa Ingat Kalian harus Menaati Apa yang Yesus Perintahkan Kepada kita Kita dapat Mengerti Perintah Tuhan Dari Alkitab Untuk itu Kalian harus rajin Untuk membaca Alkitab Dan sungguh-sungguh Sampai mendengarkan Sermat Tuhan Ketika di rumah Papa atau mama Menuruh Untuk belajar Segera belajar Saat papa mama Meminta kalian Untuk segera tidur Segera tidur Saat papa mama Meminta untuk selesai Bermain HP Segera Lakukan itu Dengan taat kepada Orang tua Kalian menaati Tuhan Yesus Sekarang Kita akan mengucapkan Ayat hafalannya Bersama-sama Markus Markus pasal 1 Ayat 27B Tuhan Yesus berkata-kata Dengan kuasa Markus pasal 1 Ayat 27B Tuhan Yesus berkata-kata Tuhan Yesus berkuasa Tuhan Yesus berkuasa Hanya dia yang dapat melakukan mujizat Kita mau percaya Kita mau percaya Kita mau taat kepada Tuhan Maka kita dapat merasakan Kuasa Tuhan itu Dalam hidup kita Semoga sekalian Hari ini Kalian dapat menirimkan Video Berdoa Kepada Tuhan Yesus Kalian dapat berdoa Apa yang ingin kalian Sampaikan kepada Tuhan Yesus Mungkin kalian sedang sedih Atau kalian sedang takut Kalian dapat berdoa Kepada Tuhan Yesus Atau kalian berdoa Untuk kita semuanya Agar dilindungi Dari virus corona Nanti Kalian berdoa Dan divideokan oleh Papa, Mama, Omu Atau kakak Lalu videonya akan dikirim Ke BK Karena Kita akan berdoa Kita bersyukur Karena kita punya Tuhan Yesus Yang berkuasa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kamu sudah belajar Firman Tuhan Kami Mau sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Adalah Tuhan Yang berkuasa Ketika kami takut Ketika kami sedih Ketika kami khawatir Kami percaya Ketika kami datang Kepada Tuhan Ketika kami menolong kami Karena kami percaya Tuhan Mua Allah Yang berkuasa Kami berdoa Tengah-tengah pandemi ini Tengah adanya virus corona Ketika Tuhan melindungi kami Menjaga kami Memberikan kesehatan Tengah-tengah pandemi ini Ketika kami Tengah-tengah pandemi ini Selamat menikmati!